Intro Halo saya Lovers, nah hari ini saya akan sharing mengenai gula Mungkin dari beberapa orang sekarang itu udah sangat konsensiali dengan intake sugar di dalam tubuhnya Nah di dalam masakan itu gula sangat berperan penting sebagai agent Nah dalam proses pemasakan, proses melakukan inject flavor, aroma dan juga dia memberikan tekstur Nah tapi ada beberapa yang bisa kita pilih untuk bisa menggantikan refined sugar atau fabrikasi sugar yang ada di market Jadi organik itu lebih baik, jadi konten sweetness itu kita bisa dapat dari beberapa bahan lainnya Seperti satu honey, itu adalah salah satu organik natural ingredient yang kita bisa hasilkan Dari situ rasa manisnya Dan yang kedua adalah dry fruit, jadi dry fruit itu konten dia mengenai rasa manis itu sangat padat Karena dia adalah salah satu ingredient yang berasal dari buah-buahan dan kita keringkan Jadi dia sangat compact with sweetness di dalamnya Nah dua ingredient itu sangat bisa kita gunakan di dalam menginjek rasa manis ke dalam risipi yang kita gunakan Caranya adalah kalau dry fruit itu kita bisa blend, purify, lalu strain, kita bisa dapatkan juice dari situ Atau juga cara lain dengan metode yang lain adalah menggunakan sweetness dari onions Karena onions kalau kita masak cukup lama, slow, dia akan ada tekstur manis yang bisa membantu menghasilkan Dan kita rasa masakan yang lebih manis di dalam risipi tersebut Tanpa gula Nah, Sase Lovers jangan lupa gunakan tips ini untuk disajikan di rumah untuk orang-orang yang tersayang Karena sangat penting kita bisa mengurangi kadar gula di dalam tubuh kita Halo Halo Sase Lovers, apa kabar? Saya mau ingatkan nanti Di tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2019 Jangan lupa datang ya di J-Expo Kemayoran Di J-Expo Kemayoran Jakarta akan ada Ada Safe Expo 2019 Safe Expo 2019 Safe Expo 2019 disitu akan hadir semua chef yang ada di Indonesia Dan saya akan perform Yang berpartisipasi dalam acara kompetisi, cooking show, terus juga workshop Dan juga ada book showing Nah, kita bisa sharing bagaimana caranya jadi chef yang lebih baik Atau juga kita bisa lihat chef-chef ini memberikan ketampilannya dalam mengolah makanan Jangan lupa datang ya, nanti lihat ada pertandingannya Kalau saya ini ngurusin bagian kue-kue, nanti ada menghias kue loh Terus nanti ada pertandingan juga Yaitu cara membuat kue kuno, benar-benar kue kuno Dia nggak pakai obat, nggak pakai apa Benar-benar kue kuno, kue klasik Terus kayak Spiku Surabaya, Lapis, Malang, Ons, Bacook Itu asli, nanti dia bikin original Kemudian ada plating kue-kue Indonesia modern Di samping itu bagian cookingnya ada black box juga loh Dan kita akan ketemu dengan semua chef-chef yang Anda sering lihat di televisi Sering lihat di Instagram, akan nongol semua di sana Jadi kita tunggu di Chef Expo 2019, sampai jumpa di sana Datang ya, jangan lupa Saya tunggu ya kedatangannya What's out! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!